Perlombaan KSM dan Aksium merupakan program dua tahunan dan kegiatan ini dimulai sejak tahun 2009. Program ini merupakan program unggulan di reka-rekaan dalam pendidikan Islam Kementerian Agama. KSM dan Aksium memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi terwujudnya semangat belajar siswa di madrasah. Terciptanya suasana tersebut di lingkungan pendidikan madrasah menumbuh kembangkan siswa dalam meraih prestasi belajar yang membanggakan. Adalah cabang yang di pertandingan pada KSM dan Aksium Masul ini berjumpa delapan mata lomba terdiri dari ilacabat olahraga yaitu atletik lari 80 meter putra dan lari 60 meter putri serta pusat. Sedangkan cabang seni yang dilombakan terdiri dari empat cabang yaitu MPK Putra dan Putri, Pidatum Bahasa Indonesia Putra dan Putri, Kisdil Kur'an Putra dan Putri, Kaligrafi Putra dan Putri dan untuk kompetisi Sains Madrasah atau KSM terdiri dari luang mata lomba yaitu IPA dan Maseh Matika. Pada hari ini tanggung jawab kembangkan. Tapi di catatan keringin mengadakan suatu perlombaan yaitu Tansi dan Aksium Mas. Yang mana perlombaan itu memiliki delapan mata lomba. Dua mata lomba waraga yaitu Pusha dan Aksipi, empat macam bomba seni yaitu kalibirapi pidato, mtq dan hibjutua ditambah dengan dua KSM yaitu ipa dan matematika KSM dan kaksema ini bersama-sama bersama antara panitia dengan guru-guru kepala MP si kecamatan carini dan juga para donatuk dan alhamdulillah insyaallah hasil daripada penyelurahan 3 kecamatan ini akan mewakili untuk ketingkat kabupaten yang akan dilaksanakan sekitar 2 April tahun 2017 ada pun peserta bomba adalah siswa terkonsisi medesan ibtidaya khususnya ke-4 dan ke-5 setiap jamatan carini berjumlah 30 sekolah peserta seluruhnya berjumlah 577 siswa kegiatan peluang ini dilaksanakan pada tangan ke-18 Maret 2017 bertempat di YPI Al-Munazoma kejualan sepulsa dilaksanakan di lapangan pusat jet Cimande dan atau dikari di lapangan bola Cimande ini atau belakang pong bensin Cimane ya KSM dan Akselmo sebagai dorongan buat meningkatkan prestasi anak-anak kita sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak kita menjadi semangat belajar ini dorongan dari regulasi yang ada yang kedua yang kedua sedikit KSM khususnya di Kabupaten Bogor Jika dicaringin Valti Infodet Sarku melaporkan madrasa itu baru datang silakan terima kasih terima kasih